Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1 Kembali lagi di kamen SANGTAI Hari ini bejes banget Iya dong Dari mana dong? Dari mana dong? Mamili anak tadi Mamili anak? Mana anak sekolah? Sekolah Sekolah dimana bang mamili? Abudabi Abudabi bojek kita Bulang bulik Bila aku mamili abudabi Bila mantar ke Maroko Maroko Kenapa bisa kan itu bang? Bida negara? Iya Maroko abudabinya langsung Transfer Itu kayak apa sekolahnya gitu yuk? Subuh abudabi Bulik Maroko Nah kita ngobrol-ngobrol seorang sekolah bang Hei Kamu kita hari ini berhubungan dengan pendidikan Buish Kerennya lo Kamu kita hari ini nih Apa tuh? Apa? Apa dit? Spesial Spesial Kenapa spesialnya? Berprestasi 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 Dapat beasiswa pendidikan ke? Luar negara Luar negara boleh Negeri Kandangan Main bang Luar negara Luar negara Mungkin para biasiswa bisa berulah Lading Mulah Iron Men Luar Wanco Ya eh ya gitu adik dong belakang Ini berhasil dapat beasiswa pendidikan ke Amerika Serikat bang woooooooooooooh ya lho tapi ini bujur kan? bujur 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 Amerika? bujur Amerika yang orang bule gitu? iya Amerika mana lagi? wah mau adik ya kan ada percaya kita undang orangnya langsung iya langsung menitinya Anita Zulrahminah silahkan diri Assalamualaikum Assalamualaikum Di Amerika tuh biasanya cipik-cipikin Oh ini tapi kena boleh kita Wah kecewa Lain mukram, lain mukram Ya kali-kali udah aku berusaha, silahkan Silahkan duduk Ini Anita Bahar tuh Anita Bahar Anita Bahar tuh main goyang-goyang Setengah, oh ini siap Oke apa kabar panas lo? Panas banget Tanjung ini lagi panas banget Kadangnya panas asem sak Jangan bejes juga kita Kadang biasa-biasanya kami ini dengan apa Bapak Kayani dress code-nya pakai jazz Orang Amerika kan biasanya pakai jazz Maimbange Dan kebetulan asik kita rusak hari ini lah Tersiksa banget Nah ini Anita ini katanya berhasil dapat beasiswa Ke Amerika Serikat ya Ini boleh dijelasin ke Nani Beasiswanya apakah S1 atau S2 atau kayak apa nih? Boleh nih langsung Jadi beasiswanya beasiswa non degree Jadi kita anggapannya kuliah pendek Di sana waktunya 3-1 bulan Kayak gitu Jadi bukan S1 bukan S2 Tapi pertukaran pemuda lah anggapannya Pertukaran pemuda Dari negara ASEAN Asia Tenggara Ke Amerika Tahun kapan tuh? Tahunnya kemarin Ulun dapat Desember 2022 Oh berarti baru-baru aja lah? Baru Kariberasa lah di tahun Akhir tahun kemarin lah Akhir tahun Jadi waktu Natal di sana Salju lah berarti disitu? Ulun kebetulan dapatnya di Texas Panas tuh lah Nah kan tau Texas kan Iya aku 2 hari kan Turang lebih aja kayak Tanjung Panas Panas Texas tuh panas rasanya 40 derajat gitu lah Itu Texas chicken Panas Panas Belum ada salju Gak ada salju Tapi Panas Ada dinginnya ada Sampai dingin sampai minus Tapi belum ada salju Oh belum ada salju Oke Di Texas lah ini Jangan chicken dong Ini kampus atau universitasnya apa sih? Di sana University of Texas at Austin At Austin Austin itu ibu kotanya Kampungnya lah ya? Kampungnya Texas Coba bang ulangi bang University at Texas Austin Emang susah ya lidah-lidah kita nih lah Menyambat yang gak kayak itu Wah I'm talking-talking America always okay Talking-talking Talking-talking Ini walking jalan Walking-walking jalan-jalan Berarti itu sudah Hanya luput deh ini Talking-talking Pandera Berarti di sana 6 bulan lah 1 bulan Oh 6 bulan Oh 6 bulan 1 bulan 1 bulan Rencana berangkat kapan? Sudah Berangkat Desember Sudah Desember 22 tadi Oh selesai Ini hanya datang sih Ini hanya datang Hanya datang Ya itu maksudku Rencana kapan berangkatkan Ke Pelaminan maksudku Oh Itu maksudnya Emang Aduh Tisanya kebetul Bisa sampai Bisa masuk eh bisa berangkat Iya Jadi awalnya seleksi Seleksinya dilaksanakan dari Kedutaan besar Amerika di Jakarta MBC Ujur US Embassy Membuka pendaftaran Untuk semua pemuda Di Indonesia Pemudanya usia 18 Sampai 25 tahun Programnya ada 3 program Jadi ada program Ekonomi dan bisnis Ekonomi dan bisnis Kemudian lingkungan And environment Dan civic engagement Atau pengabdian masyarakat Pengabdian masyarakat Yang diambil apa? Kalau lu ngambil yang bisnis Ekonomi dan bisnis Hmm Tapi jurusan kuliah sebelumnya Emang itu kah? Bukan Jurusannya pendidikan bahasa Inggris Malahan Malahan Apa hubungannya lah Nah hubungannya Gitu Jadi modal Modal disana paling adalah Bahasa Inggris bisa Jadi Kita seleksi Jadi kita ngisi form dulu Administrasi Seperti biasa Disitu ada SI Ada surat rekomendasi Jadi harus Ada surat rekomendasi Baik itu tokoh masyarakat Atau dosen Atau atasan kita lah Di project itu Nah kemudian Di SI nya apa yang ditulis Di SI nya ditulis Project Apa project nya? Project yang kita laksanakan Nah kalau Ulun sendiri Karena tadi Pertanyaannya Satunya pendidikan bahasa Inggris Jadi project Ulun adalah Memberdayakan guru-guru muda Yang baru lulus Dari Universitas Pada saat itu kan 2021-2022 masih pandemi Iya Banyak teman-teman guru Yang susah Dapat kerjaan Begitulah Nah Jadi Ulun membantu Apa nih menurut Apa yang bisa Ulun lakukan Supaya menambah value Dari teman-teman guru Guru tadi Iya betul Jadi yang Ulun lakukan adalah Melakukan pelatihan Bahasa Inggris Tufel Nah itu Tufel Nah itu Tufel Kemudian Ulun ajak teman-teman lain Berkolaborasi untuk Belajar tentang teknologi Karena waktu itu kita kan Pindah ke online semua Jadi banyak guru-guru yang Belum bisa menggunakan Zoom Menggunakan Menggunakan Guru-guru ketek Apa ketek Gaptek 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 Lain 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 Karena baru Jadi Collab nih Ulun ajak teman Ulun di Jakarta Di luar Indonesia Di luar Kalimantan Selatan Collab Waktu itu lewat Zoom awalnya Awalnya Lewat Zoom Sampai akhirnya dua angkatan Itu kami latih bahasa Inggrisnya Kami latih Caranya untuk membuat CV yang baik Terus bagaimana cara interview Sampai ada pelatihannya Nah Kemudian pas angkatan ketiga Alhamdulillah dapat sponsor dari Dinas Pendidikan Di Banjermasin Provinsi Kalimantan Selatan Kami laksanakan offline Waktu itu sudah Nah Program itu yang Ulun Proposal Ajukan Untuk program Untuk Kamerika ini Panjang juga leh Panjang Aku gak ngerti Ini Ngerti gak? Intinya panjang Ngarding ngasih Intinya panjang ini dah Intinya apa sih? Intinya Intinya Betul perjuangan untuk mencapai itu Iya Membawa basic project Projectnya Yang pemberdayaan Buruk Nah Itu sudah Sesuai pakai dasi pintar Jangan kita pakai dasi pintar Jangan kita pakai dasi pintar Jangan kita Ini markah yang kedua dasi Benerlah Tolong-olong dasi-dasi Mungkin tetap pintar sikit Nah Jadi Projectnya itu panjang lah Panjang projectnya Dan Karena di Indonesia Itu yang diambil Cuman delapan orang Jangan pendaftar? Ribuan Ribuan Seluruh Indonesia Ribuan Saingannya 10 ribu 10 ribu itu duit kah? Orang Jadi pemuda Pemuda dari seluruh Indonesia Karena usianya Panjang kan 18 sampai 25 Dan dibuka untuk seluruh Indonesia Memang harus yang panjang terus Boleh tadi Prosesnya Prosesnya bang Bisa dihandap-handapi kan Nah Setelah itu kita Setelah lulus administrasi Lanjut wawancara Wawancaranya Yang mewawancarainya Orang dari Amerika Kevin Jonathan Siapa tau Siapa tau Siapa tau Coba lagi Jonathan Mark Perempuan Jubei Jubei orang kalu Wah Jubei Namanya Ibu Mary Ibu Mary Dari kedutaan Jadi wawancara Pada saat itu Karena masih Pandemi Jadi online Mary Beth itu ya yang Denpa seremu Itu panjangnya berhari Karena kanua ini Kertahu Takunnya mama beliau Hanya tahu Aku zamannya Masih ada dengar Sorry ya The carpet is belendung Maaf ya I'm sorry Ya Oke Kita coba bertakun West English lah Karena Adit ini Katanya lulusan West English juga Coba Adit Jangan berisupan panget Maksudnya apa? Apa maksudnya Can you repeat? Ya kenapa jadi Kenapa jadi Bahasa Inggris ya Bahasa Inggris Why? Why you so Motivation Oh what is your motivation? Go Selection Oh oke So should I answer in English? Yes Of course You can answer in English Please lah So my motivation is I want to make like All the youth in You know in South Kalimantan Yeah Also have Spirit to To develop themselves Untuk mengembangkan Untuk mengembangkan Untuk mengembangkan Untuk mengembangkan So I think The Why I start the project Because I want Everyone to develop themselves Ya You understand man Yes Oh jadi Ini harus bahasa Inggris Ya Ya bahasa Inggris Smoke on the water Itu jodoh lagu Jodoh lagu Jodoh lagu Ceng 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 Entersetment Iya Metalika Aduh 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 Karim siap berarti bang nih Aduh belum Siap Untung mula Kenapa Amerika Why America Why America Why America Because Because America America is like The best country in the world Oh They have like many experts Amazing And Because 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 My My sector is in education America has one of the best education in the world What about United Kingdom? Yes So Well The scholarship that open is only U.S. So Ya I try the U.S. one Nice Nice You in America Have boyfriend No No Boyfriend is haram Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Who going America Hah? Who going America Artinya USA Oh Oh We have money With whom With whom I went with my friend So there are 8 of us From all over Indonesia Yeah Jadi ada 8 orang dari Jadi setiap angkatan itu ada 8-10 How many? 8-10 8-10 8-10 8-10 Youth Like me So we went together To U.S. Free? Oh it's free Free money? It's free It's totally Totally free Totally free Totally free Even you get money You get money You get money You get money Almost 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 15 million In rupiah 15 jutaan Wow Wow nya itu Wow nya itu 15 juta So much So much Tapi disana kan mahal ya 15 juta Habis Ya habis Karena untuk makan Untuk keperluan satu hari Shopping Jadi makan disana di Di Disediakan Ada kantin kampus Selama satu bulan Selama satu bulan Guring Makan Semuanya disiapkan Semuanya disiapkan Termasuk uang jajan ada juga Iya Perhari dikasih Totalnya tadi 15 jutaan Wow Itu jajannya saja Jajannya saja Betul-betul Amazing Amazing By the way Where do you from? Where do you? Where? I from Tanjung Selatan Tanjung Selatan South Tanjung Tangsel Orang tangju Tangsel Orang sini berarti Suka Maju nih harus Suka Maju ya Yes It's so close to Suka Maju Suka Maju? Oh bertetangga yu You tetangga ternyata BDRT Nah yu Masya Allah Oke kita break dulu ya kalang Break ini semakin seru pemirsa Pandiran neng Amerika Gini Aku ketujuh mungkin Takun-takun pengalaman hidup bang Disana bang Tapi bahasa Inggris lah Tolonglah Sekiranya aku lebih nyanyuk Oke pemirsa Biar nyanyuk Ano? Editor Editor We will be back after Comercial break We will be.. Back Back to the Kawan Santai Welcome back again in Kawan Santai Welcome back Total mock back Kawannya Temannya Santai Enjoy 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 Chill 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 Loay Tisah Bني dong dong anu nih bule berarti tulang ke Amerika itu pertama lah itu di kuliah itu atau sebelumnya suah dulu atau se.. di Amerika pertama kali tapi ke luar negeri pernah ke Australia sebenernya oish oish gua bujur oh Australia ih pernah apa tuh? ngawani Kangguh? iyaa sama Kangguh ini sama beasiswa juga sama Kangguhru tadi? hehehe sama beasiswa iya sama Kangguhru, belajar belajar bersama Kangguhru oh beasiswa sama Kangguhru di Australia itu kayak baja? eh sorry di Australia itu waktu itu seleksinya di Kalimantan Selatan jadi mewakili kalimantan selatan pertukaran pemuda antar negara dibawah kementerian pemuda olahraga indonesia kemenpora keren keren nih selain ke amerika pernah ke australia karena orang-orang pemuda aja waktu itu adit ditunjuk ke jimbabwe pertukaran apa tuh bang pertukaran datang fosil manusia unik lain pembantu aja kita perang masih hidup selamat iya berenang iya kaya bahwa pertama kali setulah ke amerika kaya bahwa rasanya apakah kaget atau kaya apa tuh pertama kali menjejak batis tuh pertama perjalanannya dulu yang jauh 21 jam apa nih jauh di pesawat 21 jam pesawat aja jadi dari indonesia ke jepang terus dari jepang baru ke houston huston huston itu kota yang terdekat dari austin dari houston baru ke austin jadi 21 jam totalnya di peta atlas itu dilayar di belakang di pesawat jauh 21 jam jadi sampai di amerika yang pertama kali itu kita ada imigrasi yang pasti imigrasi itu pertama kali melihat orang dari berbagai negara karena disitu kan khusus yang bukan warga amerika dari seluruh dunia bisa melihat disitu di waktu saat mantri imigrasi oh disitu terus pas sampai austin yang pertama kali unik ya adalah melihat orang pakai topi cowboy di bandara topi cowboy sepatu cowboy di bandara itu menarik berarti masih ada khas cowboynya ada walaupun sudah jadi kota tetap tetap mempertahankan budaya itu persenari budaya disana tuh tapi mau sapi gak ada cowboynya ada udah ini ngaranya aja cowboy cowboy gue cah pengembala disini tah caangon jangan kame orang jawa cowboy itu caangon caw itu sapi leh gue itu an oi ee dengambala sapi leh disana di kota tapi karena di kota jarang tapi ada ada tapi jarang ada aku mana lu liat udah kita tuh bisa bebarang berkira sapi tadi bahari dihajub tuh di jalan-jalan kamu nyakitasi ya nah sampai dimini masih wah ini bersih wah wajah dusta aku minggu tadi bang sana jebakan banyak hahaha berarti di apa lebih anulah datang sana langsung disambut dengan budaya budaya terus makan apa disana makan apa disana jadi kalau kami tuh dapat student card yang bisa kita gunakan untuk makan di dining hall di kantinnya jadi itu kayak semuanya prosmanan makanannya macem-macem dari yang pok pok ada tapi ada juga yang bagian halal karena disana banyak mahasiswa muslim juga jadi ada bagian vegetarian bagian halal jadi dikhususkan ada dikhususkan ada yang roaming ada yang ada roaming jadi tinggal kita pintar-pintar memilih pintar-pintar memilih karena disana setiap makanan itu di menu kayak kita di Indonesia itu ada jelas ingredientnya apa bahannya apa jadi kita baca dulu sebelum milih kita baca dulu oh ini gak ada pork berarti kita bisa ambil tapi kebanyakan milih kelaparan murah disana apalagi itu tapi ngerti tapi kan ini untungnya kan si Din sebelum kesana memang bahasa inggrisnya untungnya sudah inggris jadi kesana begitu iya makan beres harus disana ada kah? ada karena anak memiliki pengalaman yang berbeda dari kita biasa di Indonesia jadi kita coba setiap hari oh hari ini coba kita makan roti aja gimana rasanya besok kita makan pasta aja gimana rasanya ada sanggup banget ada sanggup ada sanggup ada sanggup jadi kita coba coba terus aduh bujur kah nih ini pertanyaan tuh ada bujur kah mau buang air toiletnya disana tuh ada bebanyu lah aja inggi kada bebanyu inggi mbak kalau kita ulun terbiasa apalah sudah ada pelatihannya kan sebelumnya jadi kita ambil dulu tisu pelatihan basuh itu cebok bukan pelatihan perbedaan budaya jadi sebelumnya iya termasuk cebok itulah termasuk cebok jadi kita sudah persiapan sebenarnya ada kayak semprotan bisa beli tapi karena ulun sudah ya terbiasa jadi pakai tisu terus tisunya dibasahin dulu di West Temple baru kita bawa ke WC agak ribet lah ribet lah tapi mau kada mau ya Allah inggi karena disana memang sistemnya kering iya jadi bahkan WC dan kamar mandi itu pisah karena WC nya kering iya karena menurut mereka kalo WC itu basah itu jorok iya jorok malah iya 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 tapi aku ada pengalaman pribadi nah ini rame deh iya semua pernah naik pesawat dari lo sekalingin tuh ya aku ini kena muntahan anak di dalam pesawat tuh aku basuh habis deh kamar mandi di pesawat tuh biasa cari kaya kulauin uang itu ternyata itu leh enggak boleh leh enggak boleh karena harus kering kira aku pengalaman ke luar negeri kan pesawat pesawat kan kan kering kamar mandinya kan kering kering karena sanggup kita mau naku apa apa cembok pakai tisu tadi kayak apa nih hari pertama hari kedua masih aneh tapi kalo sudah ya seminggu sudah terbiasa sudah terbiasalah makanan kayak itu juga makanan kayak itu juga pas awal-awal ya ada nasi kan ada nasi biasanya ada disana tetep banyak yang makan nasi menurut kada pedih aku mau roti wara guys tapi rotinya beda dengan kita apa rotinya kalo roti kita kan walaupun roti tawar tuh manis disana kalo roti itu sang apalah ada gandumnya terus jarang ada gulanya jadi lebih padat padat banget lebih padat dan lebih mengenyangkan buat ulun tetep aja kada kabah aku harus nasi kada kabah nasi kecap nasi kuning bang orang disana tuh makanya bila orang tuh makan yang ada makan nasi nah iq nya tinggi banget ya itu jarang siapa ada kawan ulun ada bisa makan nasi aku bang mbak ini makan nasi pintar ngaji eh pintar ngaji kan harut eh emang kada ngaji kaya pak hidup iya nah terus nih pas disana apa yang dilakukan apa yang dilakukan apa yang dilakukan disana kuliah jadi masuk kelas kita ada beberapa kelas yang harus kita ikuti jadi kita mengikuti eh disana orang sekolah kuliah kita ikut kuliah masuk kelas kalo misalnya kayak anak kuliahan juga karena kuliahan jadi kita bahkan tinggalnya pun di dalam kampus eh di Rusunawa 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 di Paman Kampur iya biasanya jangan di Rusunawa di Teksas ada di Rusun iya sana bersih dorm dorm atau dorm kos-kosan lah kaya kita kos-kosan tapi di dalam kampus di dalam kampus campur kak kos-kosannya kemarin lu dapet kaya hotel jadi ya campur ini merujuk nih bahasa campur ini merujuk sudah pasti enak daftar campur negara lain kak oh iya karena kan dari ASEAN dari ASEAN seluruh Asia Tenggara saya kira tadi campur lakib ini kodok ada bule ada bule takut nih ibu ini kan ibunya kebetulan hadir jadi tadi oh iya jadi kuliah kemudian karena kami jurusannya tadi bisnis jadi kita mengunjungi bisnis-bisnis yang ada di sana jadi setiap hari itu ada kantor-kantor adakah ada UMKM sempolan ada tapi di sana banyak UMKM UMKM kayak makanan halal misalnya mereka pakai food truck food truck oh iya 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 itu kan dianggap iya itu kan dianggap UMKM di sana hari ini di sini di sini oh itu jadi kita berdiskusi dengan pelaku bisnis di sana bagaimana mereka bisa berbisnis di sana sistemnya gimana itu di sana pian kegiatannya selama di sana ya ini sebulan itu enggak ada waktu free untuk pribadi atau ada jadi kalau malam kan enggak ada enggak ada kelas ya enggak ada kelas jadi kalau malam free dugem ya dugem enggak nooo dugem is dilarang mamanya tapi di sana kemarin kan sebenarnya enggak cuman di Austin ada beberapa kota yang kita kunjungi salah satunya kota jazz dunia New Orleans New Orleans ya i know jadi kita nonton jazz pertunjukan jazz di Bach jazz siapa artisnya sana Michael Bublé ini aku pakai jazz jazz jadi di sana kalau kita kan anggapannya di cafe-cafe kan live musicnya live music di sana live musicnya jazz jadi yang pakai trompet dan lain-lain minumnya pasti teh hangat minumnya air putih orang Indonesia minum teh hangat kenapa tetap di luar bahas teh ngomongin kalau minta teh hangat di sana apa? warm tea gak pernah hot tea hot tea hot tea larang bang disana larang disana sekali makan ya ini anda tahu informasinya ya lo pengalamanmu lo sekali makan seandainya orang di luar kamu pasti diajak di luar itu bawa uang berapa supaya kenyang kalau di kita sini 12 ribu kenyang dah nasi koning 12 ribu kenyang 15 ribu lah lawan minum banyak teh di sana bang disana kalau misalnya kayak kita kan disana ada ke FC ada teksas gak ada teksas chicken sih ada kayak yang fast food-fast food ya 10 sampai 15 dolar wow 150 ribu minimal makanya kayaknya uang 15 juta karejaan ini dit putusin pacarmu di Amerika itu dit siapa? kelarangan ada pacar jono kloro 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 orang jowo itu orang jowo pacar kloro jono ada di amerika jono main bus eh transportasi kayak pak disana naik ano kok? ada kak juga ke kanak-kanak ngebit berkendal port nyari gitu disana kreder sepeda motor ha? jujur naik kuda disana pakai kemana-mana kita pakai kartu mahasiswa kartu mahasiswanya bisa ke bus bisa ke kereta jadi kalau misalnya di dalam kota masih bisa pakai bus dan itu gratis jadi kemana aja kartu tadi selain pian ataukah itu diumumkan khusus untuk masyarakat anak-anak sekolah itu memang di bari tuh? kalau misalnya di Texas itu kalau mahasiswa dari University of Texas itu gratis cuman kalau warga luar kayak kita anggapnya kayak kartu ATM jadi di tap ini tap-tap 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 layar ini tap-tap kartu ini kayak pribadi oh iya kayak kita sini jual ya pak kadang uyuh nyetir-nyetir ya kalau tinggal dulu aja nah ini kan sudah habis dalam sebulanan usaha yang pas kira-kira perkembangan disini apa? dari melihat dari mereka sebenarnya karena rata-rata dari kami yang terpilih kan sudah punya usaha masing-masing ya baik itu ulun di bidang pendidikan ada teman ulun di orang malang itu kesehatan ada yang teknologi jadi ketika kita balik ya kita mengembangkan usaha kita masing-masing apa yang bisa kita aplikasikan dari yang kita pelajarin disana tapi kira-kira mohon aku jualan pintol disana kawas kira-kira customernya kedede tuh kaya-kaya kaya-kaya kedede kayaknya bayangkan yang penjualan sempulan di Texas tuh orang kedede berhumbung keren lu keren lu asli lu hey you, come here eat this, eat this sempulan guys tapi secara lah mempelajari dengan ade bisnis sana yang terpenting itu dalam mereka beri bisnis itu apa di amerika itu dasarnya di sana, di amerika itu kan ada budaya tips budaya tips, memberi ada kak sama si tip tip bari yang kasih itu kak itu alat musik, bisa mengutar radio itu alat musik, dip gitu ini tips tips kalo disini kan kita kak ada wajiblah memberi tips pada waiter pun dibariin nah kalo disana tuh wajib kenapa? karena itu artinya kita menghargai menghargai apapun pekerjaan itu nah ini, aku dapet ide berarti kita ke amerika deh, khusus menerima tips aja mister saya aja tipnya itu aja gak usah kerja itu kerja juga pak itu jadi pelayan dan ujar tips disana itu bahkan ada yang sampe, kalo misalnya pian pelayanannya bagus orang bisa ngasih tips kak berapa aja nah itu yang ulun pelajari bagaimana disana mereka menghargai effort, menghargai orang memang iya siapapun sekecil apapun pekerjaannya dihargai nah tapi banyak yang belum tahu bahwa budaya tips itu sudah diterapkan di Indonesia sejak 2010 contohnya di warung-warung yang lampu remang-remang itu harga kopi 10 ribu jadi ini 40 ribu iya itu pemaksaan gak ada pemaksaan aku ikhlas lho semalam aku langgan damar 100 ribu eh aku gak dobat, jangan bawa ke saya enak aja eh itu pemaksaan 100 ribu tuh di damaran kayaknya 100 ribu tuh di damaran kayaknya jadi kurang lebih lah walaupun konotasinya agak negatif ya gak juga lah tapi biasanya kadang di warung-warung tuh ada yang langsung lanya rupiah itu masuk akhirnya tips juga masuk masuk disana tipsnya bahkan ada biasanya minimal minimal 5% jadi itu bentuk dollar juga jadi ketika kita bayar kita kan diberi notanya itu ada di bawahnya kosong terus kita disuruh nulis berapa persen dari yang kita bayarkan itu termasuk di minimarket-mini market mereka atau di tempat makan mereka gitu juga? biasanya tempat makan kalau ada pelayan maupun di supermarket misalnya ada yang melayani Pian Pian bisa kasih tips kamu disana kayak macam wajib gitu budaya dah kalau disini angsulan caribu gini ada yang ngicau ini sama apa kan nih kayak aja keliling kalinya kurang maaf adeng angsul ulun ini kedengin ya kisah le tentu keadaan dompet aja sih di Amerika mungkin duit banyak negara adidaya kan adidaya iya adidaya main kampung dong kampus nah itu kayak apa yang cara membaur kayak apa cara membaurnya jadi kalau misalnya karena budayanya seru ada dari seluruh Asia Tenggara Asia Tenggara iya jadi gak cuma Indonesia yang dapat beasiswa itu se-Asia Tenggara dan disitu budayanya ternyata budaya kita mirip-mirip budaya dengan teman-teman kita Thailand oh berarti bahasa Inggris tetap ya kita semua bahasa Inggris jadi kalau misalnya kita lagi berkumpul ya bahasa Inggris dan kita menghindari untuk berbahasa misalnya pian orang kawan lu nih orang Indonesia kami gak aku penasaran Thailand aja pakai bahasa Inggris pakai bahasa Inggris oke ini bahasa Inggris kan kita sama-sama bahasanya kan beda-beda setiap negara jadi kalau misalnya kita ketemu ya pakai bahasa Inggris pian waktu itu perwakilan Indonesia berapa orang? 8 seluruh Indonesia? dari seluruh Indonesia 8 orang? termasuk pian? coba anupang ini sebelum ditutup segmen 2 coba pian informasikan ke teman-teman kita nih teman-teman kita yang sekolah nih siapa tuh dia ada minat kan umur 18 sampai 25 siapa tuh? wah aku ingin juga nih kayak pacaranya itu caranya follow at ysili official atau kalau di Indonesia pasti US Embassy Jakarta US Embassy Jakarta tapi harus bisa bahasa Inggris dulu harus bisa bahasa Inggris berarti harus kewadabian maksud tuh itu ntar terima kasih aduh oke kita akan kembali saat lagi tetap di kawan santai selamat datang kembali selamat datang kembali kawan santai kawan santai Anitta Zul Rahmida oke berapa tua kamu? 26 tahun 26 tahun ya ini 40 30 32 ya 50? tidak seperti ini tidak 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 saya tidak 40 saya 30 tidak 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 yes sir sir ya sir ya sir ya what what because bisa dapat tentang beasiswa itu piye itu information apakah melalui media internet atau sharing di grup atau ada informen yang pasti tidak ada orang dalam karena terlalu jauh di Jakarta tinggal di follow jadi banyak kedutan-kedutan besar negara-negara yang menyediakan beasiswa baik itu Australia Amerika Inggris jadi tinggal cari kedutaan besar Amerika kedutaan besar Australia di follow Instagramnya karena informasi banyak kan disitu dan rajin-rajin cek website kayak gitu harus-harus tetap up to date ya stay in touch bukan check and recheck medsos doang ya status teman-teman ya dikuranginlah dikit ya itu kan anda sendiri iya saya bapak tolong dicabut aja nih apa karanya ini berasinya nih rusaknya itu buat saya tuh bang terlalu di medsos keseringan saya tuh iya pak nah ini soal lain lah ini maksudnya ini serius nih iya bujurnya omong tadi ga adek ini serius-serius bujurnya serius-serius ini kan kita kenal lawan kuitan nyamba ini kan aku ga ada kami kami kan baru kenalan tadi ini KPSI maksudnya tulak jauh lah maksudnya 21 jam di bagian dunia lain jauh sekali juga kan kayak pak kuitan mendukungkah atau khawatir atau sempatkah ada penolakan gitu dulunya khawatir mungkin ada mungkin tapi karena mungkin orang tua juga sudah biasa pergi-pergi jadi kayaknya dari kecil ulun sendiri sudah kayak oh kayaknya seru nih kalau pergi-pergi terinspirasi dari orang tua juga kan jadi selalu mencoba untuk mencari kesempatan yang berkembang dan ya pergi-pergi itu bukan cuma jalan-jalan tapi kan kita belajar belajar jadi ulun melihat dari mama abah Buhan Sidin sering keluar-keluar dari ulung kecil jadi oh nih bagus nih jadi ulung pas sudah sudah waktunya untuk mengeksplor ya ulung mengeksplor sorry tapi abah-abah mama apa maksudnya nih maksudnya profesi lah PNS PNS Keduanya lah support sistemnya kuat lah sudah lah karena melihat contoh kan kita anak melihat orang tua contoh terinspirasi kita ikuti tapi ibaratnya pernah khawatir kan pasti pasti di telpon terus berapa hari selama di Amerika itu di telpon terus walaupun beda 12 jam jadi kalau disana siang disini malam eh 12 jam ada dulu disana disana siang disini malam disini malam jadi persis 12 jam bila kita jam 9 malam di Amerika berarti disini jam 9 pagi nah kebetulan mamanya Cindy nih bang kan ketujuh main dom di gardu ada yang sambil di maaf ini informasi bermanfaat ya jadi 12 jam bedanya jadi sering di telpon dan kita juga sering video call lah kan sekarang gampang lah ya munyak ada yang di telpon harus gitu hari-hari gitu nah kadang di kelas kan karena perbedaan waktu jadi mungkin orang tua susah nih kira-kira anaknya dimana betul kuatir itu kan roaming tuh melarang eh kan data data eh WhatsApp tuh gratis kah ke luar negeri pun datanya aja beli kan soalnya banyak wifi kan maksudnya gratis gratis jadi kalau pakai kuota tapi itu bayarnya yang di sana nomornya ganti nomornya pakai nomor Amerika nah itu tuh bukti kecintaan orang tua kepada anak gitu selain di telpon support apalagi ini kuitan maksudnya support yang pasti persiapan pergi karena kan kalau kita pergi ke luar mungkin ya bajunya kan beda harus kalau mengikuti musim jadi persiapan untuk ya beli baju kemudian yang pasti dukungan dukungan support moral ya seperti ee beselamatan dulu di kampung ya lo sebelum tulak supaya selamat itu pasti minta doa dari orang sekampung supaya di sana selamat yasinan iya yasinan kayak yang biasa aja gitu ya budaya gitu ya betul enggak ibu jur jadi selalu mama ee setiap ulun kemarin kalau Australia ulun ke Amerika itu pasti selamatan dulu suah kehendak umpat ulun umpat jadi mama biar iya kalau lu membawanya laku dulu kok kepada dinastro gue itu mama si din kan anu aktif di dinastro untung ini kadanya kayak bintang tamu langsung malam yang semalam siapa? yang 3 hari tuh mule ini info kita sudah lah nah ini bagi tips lagi, nah ini yang penting diperhatikan atau disiapkan mungendak misalnya kita dapet ke luar negeri lah ya, ya siswa yang penting bener tuh, pertama mungkin selain bahasa lah duit duit tidak ada keluar uang sama sekali dari proses wawancara wawancara iya jadinya di bari leh, enak bahkan kan wawancara visa ke Jakarta itu dibayari semua tiket kok tiket pesawat, hotel dari Banjarmasin itu semua ditangguh tapi kamu gatau kan dibalik itu siapa? ah siapa? blit ngasih lebar kelebar jokes ke orang ya siapa? 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 heish Allah sumpah sumpah ta'ala heish cari aman the great jawaban itu belum terpikir lagi banget berarti apa selain hal terpenting? yang terpenting emm satu, jangan takut mencoba ya kan kalau misalnya kita sudah takut mencoba tertutup pintu kesempatan jadi kalau ada emm beasiswa ada informasi itu dicoba aja dulu kemudian selain dicoba kedua cari informasi sekarang kan informasi tidak terbatas kita bisa cari di Youtube banyak video alumni kita bisa tonton tips-tips jadi empat lucu loh tonton video-video alumi kemudian biasanya kan aluminya juga ya mereka mau berbagi jadi kita hubungin lah di Instagram kak kira-kira apa nih tipsnya jadi jangan jangan takut lah banyak orang baik di luar sana DM aja intanya lah DM aja tapi sebelum itu pemirsa dicoba dulu dengan parak-parak Marindi parak-parak dulu ini hanya jangan jauh-jauh kita kan suasana Marindi dingin iya belajar itu sih jadi jangan takut mencoba jangan takut bertanya dan selalu punya semangat untuk berubah menjadi yang lebih baik woi ini kata-katanya bagus sih bagus kata-katanya jangan lupa semangat jangan takut mencoba jangan takut mencoba jadi lebih baik jadi lebih baik iya bagus nah setelah sekian lawas pandiran soal ya belajar Amerika sebenernya kalau mbak Anita sendiri punya cita-cita atau keinginan di karir nih sebenarnya ini apa-apa nih ke depannya jadi orang Marika kak? kadang-kadang bukan hendak jadi orang Amerika enak kurang jadi orang Tanjung aja woi mantap kalau lu karena lu di dunia pendidikan dari awal kuliah sampai sekarang lu selalu nyambet lu hendak di si lembaga pendidikan bahkan sekolah yang bagus standar internasional tapi tidak mahal sama kita sepemikiran iya sepemikiran karena pendidikan itu mengubah nasib tapi kebanyakan nasib tidak bisa dirubah karena sekolah terlalu mahal nah jadi ulun mimpi ulun di depan adalah kaya pecarinya lu mau sekolah yang gurunya bagus gurunya sejahtera dan tidak mahal jadi siapapun bisa mengakses amin 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 mudah-mudahan cita-citanya tercapai sama kita nanti kita bisa collab nah bisa aja enak beneran ya ulun aku tadi enak rekomendasi kan maksudku kau yang support gitu nanti sekel ini sama nasib lu ini orang mahal yang yang angsulan seribu ini masih aneh lo ini orang yang sama cita di itu terlalu banyak pemberit tips banget yang aneh jadi kita mencari investor ya tiankah bisa ini buat saya ini yang bedasi lah yang bedasi dong kalau marketingnya aja menjual untuk bapak cari tanah kosong kena dulu kita segenanya kita bangun di di daerah IKN iya siapun di jauh jaroh untuk saat ini lah untuk saat ini ini kan banyak nih temen-temen kita nih mungkin talking-talking inggrisnya kan masih kurang bagus itu apa saran Bian? sarannya adalah ikut tabalong english club ada ada dimana tuh setiap malam senin di follow aja instagramnya tabalong english club biasanya kita di cafe kita ngobrol pakai bahasa inggris siapapun mau yang muda yang tua semua humor gratis kita sama-sama belajar sambil main game gak? biasanya ada tema-temanya jadi kita kayak ngobrol ada gamenya juga kadang game pes kalau game pes kalau game pes ada bepandiran jadi ada tema-temanya setiap minggu kayak gitu jadi ikut bisa ikut mulai latihan bahasa inggris asal jangan malu berani mencoba pasti dibantu ada standar usia? ada siapapun siapapun aman banget aman banget aman banget aku sebenernya udah bang sih tau kayak inggris it's good interceptment holiday kiawannya kan grandpa nih grandpa grandpa kai 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 ini kai ini ada lagi mungkin? apa tips bahasa inggris tadi lagi? oke berani mencoba untuk berbicara kadang kadang banyak yang bilang oh lu ngerti bahasa inggris tapi kadang bisa bepandirnya padahal harus dikeluarkan kan bahasa inggris bahasa kita kan bahasa harus diucapkan lo kadang lupa lah iya kadang lupa jadi jangan cuma dipikiran tapi harus diucapkan sama ini cuma udah kita nih leh kita kan ini bukan menyambati lah misalnya lingkungan tuh kadang-kadang ada yang oh ini tuh sosok-sokannya bahasa inggris iiii sosokannya padahal kan kita belajar iya itu jangan malu kai tenang iya jangan didengarkan karena orang-orang itu jangan masukkan enam hati hati iya kalau jangan dengarkan kayak apa gitu headset harus biar jangan dimasukkan hati karena orang-orang yang menyambati kita kadang akan kadang orang-orang iya 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 persatuan emak-emak ano si Nish oke 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 udah habis ya oke terimakasih buat ramidah semoga lancar lancar pendidikannya S2 nya habis ini ada ano lagi kah maksudnya kemana lagi S3 mungkin di ada perjalanan perjalanan ke luar negeri lagi ada minggu depan ulum ke Malaysia mau pertemuan pembisnis-pembisnis muda dari seluruh Asia Tenggara wow di sponsori sama dari sponsori Amerika juga ya wuuuuh amerikanya raja sponsornya cantong ada di sponsori kan jalo nah itu di sponsori agak bahaya nih ya iya berarti sponsor dari Amerika Amerika jadi mereka alumni anggapannya perkumpulan alumni itu kuatnya alumni berangkat ke Malaysia iya sama gratis sekolah lumpur tanggal 25 tanggal 25 kemudian rancar pesawat lah kita amin kau udah malaysia malaysia juga aduh mas mau muli melati sawit disana oh iya melati sawit melati sawit mbak kalau sawit sekali sawit 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 investor juga kau kan buyutmu ada orang sana iya ada ini bayi buyutnya dari orang sana keturunan malaysia juga spy bahari mata-mata di teksas ada tertemu ini terakhir di teksas ada tertemu toko besar gak ada misalnya artis atau apa ada kalau artis kadet tapi ee banyak pengusaha-pengusaha yang terkenal disana yang kami temui contohnya itu kan programnya obama baksuu 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 itu saat artinya tertemu gak kalau dengan obamanya karena beliau sudah tidak menjabat sebagai presiden jadi tidak pernah bertemu lagi tapi dulu angkatan-angkatan sebelumnya sudah waktu beliau masih menjabat sebagai presiden beliau menemui berarti joe biden lah ini mau anak nyambut atau kada udah lah terlalu jauh beliau kan di ee di ame di new york ya di dc dc washington dc itu ya lu jaraknya dua pal rasanya itu dc oke aduh iya aduh aduh dc biden iya aduh 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 dan halnya yang ingin di dion contohnya bila hendak membangun seolah iya aduh siap oke itu dia tadi pokoknya makasih sudah berbagi cerita kawan santai bisa disaksikan setiap jumat jam 8 malam di tv tabalong dan di youtube program tv tabalong pokoknya yang kami pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu terima kasih